Selamat pagi sahabat petani khususnya buat adik-adikku Kaulah muda, calon petani sukses karena senantiasa berusaha inovatif Pagi ini saya Wayan Supatno Pak Tani Posisi di depan rumah saya di Bakalandun, Galteng Ini rumahnya Pak Tani itu halamannya lebar, 3 hektar jadi satu rumah Kembali berbagi topiknya tentang pupuk hayati Atau biang mikroba biasa disebut pupuk Pupuk hayati adalah pupuk yang berbasiskan pupusnya mikroba Pupuk organik adalah pupuk yang komposisinya, basisnya adalah bahan-bahan organik yang telah terpermentasi dengan baik Pupuk kimia adalah bahan mineral Yang didatangkan dari tambang mineral, misalnya ENP dan K Pupuk setara umum terbagi menjadi tiga Pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk kimia Sesungguhnya pupuk adalah proses menaruh bahan-bahan yang diputuhkan Atau hara yang diputuhkan oleh tanaman Ditaruh pada media tanam atau tanaman Sehingga terjaga rata hara yang pada akhirnya produktas tetap tinggi sesuai harapan kita Pupuk hayati Komposisinya adalah kehidupan Yang masuk tujuannya menggantikan orea Di antaranya atos berulau, masutu bater, dan risobium Menggantikan fospar, TSP, SP36, dan kalium Contohnya pesudukunak, basilus Menggantikan pastisida, trichoderma, pesudukunak, dan basilus Sehingga pupuk hayati sangat-sangat penting untuk kehidupan Salah satu pupuk hayati, saya tidak bermaksud promotif, yaitu bioestrim Dan hormonal adalah hormat Mari kita menjadi petani yang bijak terjat Inovatif Sehingga kita bisa mengupgrade Kemanfaatan kita di tengah masyarakat Sebagai pemilik profesi petani Selamat menjaga kesehatan Tetap bermanfaat dan inovatif Dari saya, Wayan Sobatno, Pak Tani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!